Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi di channel aku Zona My Kitchen Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya Seperti biasa di video kali ini Aku akan membagikan tip dan tutorial bagaimana cara kreatif membuat garnish dari lobak putih yang cantik seperti ini ya Oke teman-teman kita langsung saja Disini aku sudah menyediakan lobak putih pastikan lobak putih yang kita gunakan masih dalam keadaan segar dan sudah dicuci bersih ya Setelah itu kita bersihkan seluruh bagian kulitnya kulit luarnya seperti ini ya teman-teman Disini aku menggunakan pisau filler ya Nah setelah itu kita serut bagian mendatar Nah seperti ini kita tekan terus kita serut mendatar ini tujuannya untuk membuat kelopak-kelopak bunga ya teman-teman Nah seperti ini kita serut seperti ini sesuai dengan jumlah kelopak-kelopak bunga yang akan kita buat ya kemudian Kemudian kita susun lobak putihnya satu persatu seperti ini Nah kita akan membuat atau membentuk pola seperti kelopak bunga ya teman-teman Nah kita susun seperti ini mes sejajar kita sisihkan dulu setelah itu kita akan membuat kelopak bunga untuk bagian yang lainnya ya teman-teman Nah disini aku menyurutnya kelopak bunga yang satunya lagi kita buat seperti ini sesuai dengan kelopak-kelopak bunga yang akan kita butuhkan Nah setelah itu kita susun lagi sejajar seperti ini sampai semuanya selesai Nah disini ada ukuran yang kecilnya ya teman-teman Nah kita susun seperti ini nanti kita akan bentuk menjadi sebuah pola atau kelopak pola kelopak-kelopak bunga Nah kemudian setelah disusun kita ambil pisau kemudian kita bentuk seperti kelopak bunga ya teman-teman Nah kita buat pola seperti melengkung atau pola seperti kelopak-kelopak bunga atau bisa juga kita sesuaikan dengan pola yang kita inginkan ya teman-teman Nah seperti ini setelah selesai kita rapikan kemudian untuk kelopak bunga yang sudah kita buat tadi juga kita kita lakukan hal yang sama juga untuk bagian yang tadi cuman ini berbeda ukuran ya teman-teman Nah setelah itu kita disini membutuhkan lem untuk menempelkan kelopak-kelopak bunganya nah kemudian disini aku juga menggunakan mengambil sedikit potongan dari lebak putihnya atau sebagai wadah tempat kita menempelkan kelopak-kelopak bunganya ya potong sedikit lebak putihnya seperti ini kemudian kita buat sari-sarinya seperti ini dengan membuat asiran asiran di atas lebak putihnya lakukan berhati-hati ya teman-teman karena pisau garnisnya cukup tajam nah setelah itu kita ambil lem teman-teman boleh menggunakan lem apa saja nah disini aku menempelkannya seperti ini setelah itu kita lem kita tempelkan di bagian lebak putihnya ya nah seperti ini kita tempelkan satu persatu sampai terbentuknya sebuah bunga yang cantik ayah teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe channel Zona Mikey Jung silahkan di subscribe dulu jangan lupa di like komen dan share serta nyalakan lonceng viskasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kreatif terbaru lainnya ya terima kasih nah kita lanjut untuk proses pembuatan teman-teman nah disini aku lem lagi seperti ini kita tempelkan sesuai dengan kelopak-kelopak bunga yang telah kita buat tadi nah seperti ini hasilnya sudah mulai kelihatan bunganya ya nah teman-teman disini juga bisa berkreasi sesuai dengan selera teman-teman masing-masing setelah itu setelah kita lem semuanya seperti ini agar bunganya tidak lepas atau lemnya tidak lepas ya teman-teman nah seperti ini setelah itu kita akan tempelkan kelopak-kelopak bunganya yang lebih besar nah agar kelihatan bunganya mekar ya teman-teman nah seperti ini kita lakukan sampai semua kelopak-kelopak bunga yang sudah kita buat tadi selesai nah tertempel semua hasilnya cantik sekali nah setelah seperti ini ya teman-teman kalau bisa kita diamkan dulu kita ikat bagian bawahnya agar bunganya tidak lepas nah selanjutnya kita akan merangkainya disini aku menggunakan tusuk sate dan untuk batangnya kita menggunakan buncis ya kemudian kita potong sesuai dengan tinggi bunga yang akan kita buat seperti ini ya teman-teman kita tancapkan tusuk sate ke dalam buncis buncis kemudian kita tempelkan bunganya kita rangkai bunganya kita rangkai garnis bunga yang sudah kita buat tadi menjadi sebuah bunga yang cantik seperti ini nah teman-teman kalau belum begitu kering kita bisa melemnya lagi ya nah agar terlihat kuat kemudian kita rapikan dulu bagian bawahnya nah setelah itu kita tusukkan nah hasilnya seperti ini sudah kelihatan cantik sekali kan nah selanjutnya ini kita sisihkan dulu kita lem lagi kita pastikan kelopak-kelopak bunga yang sudah kita buat tadi menempel dengan sempurna ya setelah itu kita sisihkan dulu kita bisa membuat rangkaian bunga-bunga yang lainnya nah teman-teman seperti ini hasilnya dan untuk mempercantiknya kita bisa memberikan warna sesuai dengan selera disini aku mewarnainya menggunakan pewarna makanan kemudian kita warnain seperti ini ya teman-teman nah teman-teman boleh mewarnainya sesuai dengan selera teman-teman seperti ini kita warnain semua bagian-bagian kelopak-kelopak bunga atau bagian ujung-ujung dari kelopak bunganya ya nah seperti ini lakukan sampai semua kelopak-kelopak bunga bunganya sudah kita warnain semuanya nah seperti ini teman-teman cantik sekali cukup mudah kan membuatnya teman-teman bisa melakukannya di rumah untuk mempercantik tampilan bunga kita disini aku akan membuat daunnya nah kita akan membuat daun dari mentimun ya teman-teman pilih mentimun yang segar dan tidak terlalu besar mentimun yang lebih kecil cenderung lebih mudah kita untuk mengukirnya ya sebelumnya pastikan mentimun sudah dicuci bersih dan keringkan kemudian kita potong mentimun menjadi potongan yang sesuai dengan desain yang kita inginkan kita bisa membuat potongan melingkar atau memotong mentimun menjadi potongan potongan seperti ini ya teman-teman setelah itu gunakan setelah itu kita ambil pisau garnis kita ukir motif pada potongan mentimun dan untuk membuat motifnya teman-teman bisa menggunakan pola-pola lain sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri ya setelah itu potong susun potongan-potongan mentimun yang telah diukir menjadi hiasan daun teman-teman bisa membuat bentuk-bentuk yang berbeda dan menggabungkannya menjadi sebuah rangkaian atau hiasan yang menarik ya nah seperti ini setelah polanya sudah terbentuk kemudian kita ukir pinggir-pinggir pinggir-pinggirnya menjadi sebuah daun yang cantik ya nah jika mentimunnya kurang rapi atau tatanannya seperti ini nah setelah itu kita bentuk kita ukir pinggir-pinggirnya menggunakan pisau garnis kemudian kita rakit daunnya menggunakan tusuk sate atau disini aku menggunakan tusuk sate dan untuk batangnya disini kita memakai buncis nah setelah itu kita rakit daunnya menjadi seperti ini ya teman-teman nah hasilnya cantik sekali teman-teman juga bisa berkreasi atau bisa membuat desain daun sesuai dengan selera teman-teman ya nah setelah itu kita siapkan piring saji untuk tatakannya disini aku menggunakan labu air ya kemudian kita tata garnis bunganya sesuai dengan kreativitas atau sesuai dengan selera kita masing-masing selain lebak putih garnis ini juga bisa teman-teman buat menggunakan hortel atau menggunakan bahan-bahan yang lainnya ya nah teman-teman seperti ini hasilnya cantik sekali hiasan garnis ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai hiasan tumpeng dan hiasan makanan lainnya nah teman-teman garnis bunga dari lobak putihnya telah selesai hasilnya cantik sekali teman-teman juga bisa mencobanya di rumah jika garnis ini belum teman-teman gunakan teman-teman bisa menyimpannya di wadah tertutup atau juga bisa menyimpannya di dalam kulkas ya nah seperti ini teman-teman dan untuk penataannya sendiri garnis ini juga bisa ditata dengan garnis-garnis makanan lainnya ya oke teman-teman itulah informasi yang dapat saya bagikan hari ini semoga teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya di channel kami ya jika teman-teman menikmati video ini tekan tombol like dan berlangganan untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya terima kasih telah menonton sampai ketemu di video berikutnya dan kami sangat bersyukur atas waktu yang teman-teman habiskan bersama kami hari ini terima kasih banyak untuk dukungannya dan mohon maaf jika ada salah kata ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh jadi jangan pernah berhenti belajar belajar teruslah mengekspirasi orang-orang di sekitar anda terima kasih telah menonton semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima